Pemerintah Kota Banjar rencananya akan relokasi para pedagang kaki lima PKL ke Nanga Kota Banjar, Jawa Barat. Namun sampai saat ini para PKL yang biasa berjualan di sepanjang Jalan Hamar Effendi tersebut belum menerima sosialisasi terkait adanya rencana relokasi pedagang. Sebagai informasi bahwa Pemkot Banjar dalam waktu dekat ini akan melakukan penataan kawasan Jalan Hamar Effendi sebagai tempat wisata kuliner. Sementara untuk para pedagang pun rencananya akan direlokasi ke kawasan Jalan Kantor Pos. Salah seorang PKL Kenanga Ira mengatakan, Ia sudah mendengar perihal informasi adanya penataan dan rencana pembangunan pusat perbelanjaan di kawasan tersebut. Ira mengatakan kepada wartawan pada Sabtu 30 Juli 2022, untuk sosialisasi penataan para PKL Kenanga belum mengetahui secara pasti pelaksanaan relokasi tersebut. Ia mengatakan jika kondisinya masih memungkinkan ingin tetap perjualan di lokasi tersebut, apalagi sudah sejak lama mangkal di Jalan Hamar Effendi. Itu kan rencananya ini ya, ya Tete yang mau dipenuhi ke Jalan Kantor Pos. Nah itu kalau keinginan dari para pedagang sendiri seperti apa ya? Soalnya kan di Kantor Pos juga nggak ada tempat sebenarnya. Oh nggak ada tempat? Itu kan pedagang, Kantor Pos, cuma ada wakan di Jalan Kantor Pos ya? Iya nanti nggak gitu. Masuk Kantor Pos kan seberangnya meskipun hotel kan tapi itu jadi tempat parkir. Tapi kalau dari pemerintah seperti itu gimana? Ya kalau misalnya emang keputusannya dipindahkan, kalau emang ada tempatnya yang strategis ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang dipindahkan secara pribadi masing-masing, nggak apa-apa sih pas lagi. Gimana lagi soalnya kan? Tidak meminta harapan supaya dipetahankan untuk... Ya kalau bagusnya sih saya penen mah. Harusnya dipetahankan sih sebenarnya. Pengennya. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa dan emang harus kan hotel apalagi, terus busana kayak gitu kan harus bersih mungkin. Jadi kayak gini mungkin keadaannya takutnya malah sepaling di luar atau apa. Tetapi apabila nantinya relokasi PKL Kenanga tersebut sudah mulai, sebagai pedagang hanya memiliki keinginan agar pindah ke tempat lain yang lebih strategis. Sementara itu Ketua Paguyuban PKL Kenanga Agus Suryaman mengatakan, untuk rencana pembangunan pusat perbelanjaan di kawasan tersebut, warga dan para pedagang sudah mengetahui hal itu. Akan tetapi untuk sosialisasi kapan akan dilakukan relokasi dan penataannya, sejauh ini belum ada pemberitahuan secara formal maupun rembuk langsung dengan para pedagang. Jadi menurutnya baru sebatas komunikasi informal. Bisa dijelaskan Pak untuk itu ada rencana relokasi itu Pak dari pemerintah untuk pedagang Kampilima yang ada di kawasan ini Pak. Bagaimana itu Pak? Ini kalau dari pemerintah belum memberikan lokasi gitu ya. Kalau sama ya keinginan pedagang bisa ke Jalan Kantor Post. Sebelumnya pernah disosialisasikan? Sudah ada sosialisasi Pak pemberitahuan dari pemerintah sendiri. Soalnya selama pembangunan mereka mudah-mudahan masuk ke Jalan Kantor Post tadi ya Pak. Untuk penataan sendiri sudah ada nanti seperti apa, gimana lokasinya di sana? Oh belum. Cuma menginginkan untuk dipindahkan ke Jalan Kantor Post. Kalau pedagang sendiri sudah pada tahu belum untuk rencana pembangunan? Kalau pedagang sudah pada tahu. Cuma sudah mendapatkan pemberitahuan resmi gitu? Belum di beli setara resmi. Siap. Siap. Sebelumnya Sekretaris Daerah Sekda Kota Banjar Ade Setiana mengatakan, Penataan dan relokasi PKL Kenanga itu karena akan ada pembangunan pusat perbelanjaan dan hotel. Relokasi atau penataan PKL di lokasi tersebut rencananya akan mulai dalam waktu dekat ini. Karena pada awal bulan Agustus mendatang, proses persiapan pembangunan sudah mulai pelaksanaan. Mulisin, harapan rakyat banjar.